Intro Perhelatan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Surakarta tinggal menghitung hari. Tak ingin tinggal diam, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta juga turut mengambil andil dalam menyongsong gelaran tersebut, yakni dengan meluncurkan buku bertajuk Dakwah Muhammadiyah dalam Masyarakat Digital Peluang dan Tantangan. Buku tersebut secara resmi dirilis pada Jumat pagi di Ruang Ambitarium Gedung UAD Kampus 4 oleh Rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang sekaligus berperan sebagai Ketua Majelis, Pustaka, dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Secara simbolis, buku tersebut diberikan kepada perwakilan pimpinan wilayah Muhammadiyah dan pimpinan wilayah Aisyah daerah istimewa Yogyakarta. Buku Dakwah di era masyarakat digital yang ditulis oleh Rektor UAD, beserta 28 dosen Universitas Ahmad Dahlan ini dipersembahkan oleh Universitas Ahmad Dahlan sebagai kado spesial, menjelang muktamar Muhammadiyah ke-48. Ya, peningkatan akselerasi dakwah kita bisa mempunyai persyarikatan Muhammadiyah. Kita juga berharap para mubalik-mubalik persyarikatan Muhammadiyah bisa memanfaatkan sepenuhnya media-media digital, teknologi digital, dan juga menyesuaikan apa yang pesan-pesan yang disampaikan ini dengan kondisi masyarakat kita yang sudah semuanya terdisrupsi oleh teknologi digital ini. Tentu, buku ini sekalipun ditulis dengan semangat yang membarang, karena ingin menghasilkan sebuah karya dari para dosen di WAD ini yang akan disumbangkan sebagai kado muktamar Muhammadiyah ke-48. Jadi, luar biasa ketika buku ini kita tawarkan, setiap sektor kepada para pendulisnya, semutanya luar biasa. Penulisan buku dakwah Muhammadiyah dalam masyarakat digital, peluang, dan tantangan ini bermula ketika muklas selaku rektor WAD mengikuti seminar pramuk tamar yang diselenggarakan di WAD beberapa waktu yang lalu. Semenjak mengikuti seminar tersebut, para narasumber termasuk muklas berinisiatif untuk menuangkan gagasan tersebut di dalam sebuah karya buku. Gagasan yang diangkat pun cukup menarik dan relevan dengan apa yang terjadi saat ini, yakni perkembangan zaman yang semakin pesat yang telah memasuki era semesta digital, di mana media dakwah juga sudah banyak bergeser, di mana dakwah yang disampaikan di media sosial dari sumber yang tidak jelas. Sementara itu, persyarikatan Muhammadiyah tidak ingin terdistrupsi secara terus-menerus oleh terpaan badai teknologi digital. Oleh sebab itu, persyarikatan Muhammadiyah akan memanfaatkan hal-hal yang terkait dengan semesta digital untuk memperkuat dakwah persyarikatan Muhammadiyah. Dengan peluncuran buku ini, harapannya dapat memberikan ide bagaimana persyarikatan Muhammadiyah dapat memerankan atau memanfaatkan berbagai media digital sekaligus bisa mengakselerasi dakwah persyarikatan Muhammadiyah. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan, Adi TV